Program Mudik Gratis yang biasanya diadakan setiap tahun oleh Kemenhub dan sejumlah pihak terpaksa ditiadakan untuk tahun ini. Kemenhub menyebut pihaknya tak mau ambil risiko dalam kegiatan pulang kampung tersebut, lantaran melibatkan masa dalam jumlah banyak di tengah pandemi corona. Kementerian Perhubungan secara resmi membatalkan program Mudik Gratis Angkutan Lebaran 2020. Menurut keterangan resmi Kemenhub, kebijakan ini diambil setelah mempertimbangkan status darurat bencana pandemi virus corona atau COVID-19 di Indonesia yang berlaku selama 91 hari, terhitung sejak 29 Februari hingga 29 Mei 2020. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiadi, seperti dilansir oleh Tribunews.com Senin 23 Maret 2020. Budi mengatakan program Mudik Gratis yang diadakan oleh Kemenhub, Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, hingga swasta akan ditiadakan. Ia mengharapkan agar masyarakat mengerti dan mematuhi upaya yang sedang dilakukan pemerintah yang aktif meminimalisir penyebaran COVID-19 agar tidak meluas. Menurutnya, dalam mudik tersebut melibatkan orang dalam jumlah banyak, sehingga risikan apabila diadakan. Tak cuma itu, Budi juga menyebut kegiatan mudik tersebut akan membuat titik penyebaran COVID-19 meluas. Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub ini juga meminta seluruh elemen masyarakat untuk saling membantu upaya pemerintah, baik pusat dan daerah untuk mengurangi penyebaran virus yang bermula dari Wuhan, China ini. Ia juga berharap masyarakat tak berpergian sampai situasi kondusif. Terkait pembatalan program Mudik Gratis tersebut, Budi berujar pihaknya meminta maaf kepada masyarakat yang sudah mendaftar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!